Orang tua mana sih yang gak pengen ngeliat anaknya tumbuh dengan sehat dan tua? Sama halnya ketika seorang orang tua menginginkan rambut yang tebal, berkilau, apalagi sampai hitam, itu di anaknya, terutama anak cewek. Jadi banyak juga orang yang bilang, udahlah, itu semua faktor genetik, faktor keturunan. Kalau misalnya bokap-nokapnya rambut tipis, pasti anaknya rambutnya tipis, terima aja. Kalau sampai bokap-nokapnya rambutnya tebal, anaknya pasti rambutnya juga tebal, wajar-wajar aja. Mams, jangan salah. Ternyata faktor genetik atau faktor keturunan untuk memiliki rambut yang tebal untuk anak-anak kita, itu hanya bersih kisah 50%. 50% sisanya tergantung dari kita. Tergantung bagaimana kita men-treatment kepala baby kita atau kepala anak buta agar memiliki rambut yang kuat, sehat, dan tebal tentunya. Jadi mami sendiri punya pengalaman, pas baby Luisa lahir, mungkin tebal banget. Dengan pedenya ya satu bulan, kemudian mami potong, potong otak dong, sesuai dengan tradisi. Kan emang merasa, yaudah, ini kayak genetik gitu loh, Luisa pasti tebal lagi. Jadi dia lebih cuek bebek gitu loh. Mami gak pernah kasih treatment apapun, gak pernah cariin sampo yang bagus, dan gak pernah kasih vitamin apapun mams. Alhasil diumur Luisa satu tahun, ini perayaan diulang tahun satu tahun. Rambutnya gak ada mams, tipis banget sampe gak bisa diikat. Sedih gak sih? Jadi mams memang kalau untuk cerminan rambut yang sehat, rambut yang kuat, rambut yang tebal, itu adalah cerminan dari kesehatan tubuh sehat juga. Kalau sampe rambutnya tipis, terus gak bervitamin, pokoknya gak sehat, itu adalah cerminan kesehatan tubuh anak kita juga tergabung. Jadi wajar-wajar aja, kalau orang-orang tua khawatir udah mulai panik, kalau melihat anaknya rambutnya tipis, dan akan cari solusinya. Jadi ini adalah berikut solusi untuk membuat rambut anak kita tebal, fansi mami yang sudah mau dilakukan ke baby Luisa, sampe akhirnya rambutnya puluh, 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 puluh. Yang pertama, alpukat dan madu. Alpukat memiliki kandungan vitamin K, sehingga ketika dua jenis bahan ini kita gabungkan jadi satu, dapat memuatkan akal rambut dan mencegah kerontokan. Gini caranya. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, kasih makan makanan yang bernutrisi. Jadi maaf, rambut yang sehat adalah cerminan apakah makanan yang diberikan bergizi atau bernutrisi. Kalau misalnya rambut seseorang anak ini tidak sehat, itu artinya makanan yang diberikan selama MPAC penunjang tumbuh kembang si anak itu kurang bernutrisi atau kurang bernutrisi. Perbanyaklah makanan yang mengandung sitamide seperti wortel, ubi, labu, kaca amun, dan lain sebagainya untuk menyehatkan dan menguatkan akal rambut si kecil atau rambutnya cukup terbaru. Yang ketiga, lidah buaya. Jadi lidah buaya ini memang sulit dipercaya ya mams ya. Dan memang berubah kalah bahwa memang lidah buaya dapat memanjarkan dan memuatkan akal rambut. Bahkan bergama untuk si kecil omos. Pertanyaannya, kalau misalnya lidah buaya kita aplikasikan ke kepala baby kita tidak bahaya, aman-aman saja. Asal kalau misalnya baby kita tidak memiliki jenis kulit yang sensitif, kayak baby Luisa. Kalau misalnya babynya memiliki jenis kulit yang sensitif kayak uri, itu diaplikasikan ketika umurnya sudah 1 tahun untuk aman lho mams. Sedangkan gel dari lidah buaya sendiri ternyata memiliki kekuatan kolikel untuk rambut. Dan dipercaya dapat memanjarkan rambut si kecil bahkan orang dewasa lho mams. Terima kasih telah menonton! Yang keempat, kemiri. Kemiri mah udah dari lingkapan jasa. Itu emotifun saya dapat memuatkan dan menebalkan rambut si kecil takut orang dewasa lho mams. Jadi ini sekarang Luisa lagi pakai minyak kemiri untuk melebatkan rambut dia. Nih, anten lagi Luisa. Soalnya dia udah biasa dari dia newborn, dia pakai minyak kemiri ini di rambut dia. Dan soalnya kenapa rambutnya itu tebal dan panjang dan hitam tentunya. Oh ini nggak cek? Nggak, enggak. Jujur banget. Kalau mame sih ngerasa wangi. Jadi ini minyak kemiri baru aja tadi kita buat sendiri. Buat kalian, kalau misalnya punya alternatif untuk beli itu lebih enak. Mame tadi gongseng-gongseng banyak, dapatnya cuma dikit. Yang terlima, pisang dan minyak cahitun. Minyak cahitun yang disebut masa lho mams. Jadi pisang sendiri mengandung mineral yang disebut dengan kalium. Minyak cahitun sendiri memiliki kandungan yang dapat memberikan kekuatan kolikon terhadap rambut. Dan memperpanjang rambut anak kita, bahkan orang dewasa, agar nggak cepat rambut juga. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!